Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tingkat kecamatan di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah, Jalan Pulau Laut Banjarmasin. Woyah ini isu strategisnya adalah pemulihan ekonomi terdampak virus corona wan kondisi Banjarmasin sehabis banjir. Pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang rencana kerja pemerintah daerah RKPD tingkat kecamatan di kantor kecamatan Banjarmasin Tengah, Jalan Pulau Laut Banjarmasin mulai bayisukan selasa 9 Pebuari 2021. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPD Banjarmasin Matnor Aleep, Jawa Perwakilan Balit Bangda, PUPR, Lura, serta Perwakilan Posek, serta Koramil Banjarmasin Tengah. Itu lapangan itu Pak, kebetulan ketepunya di lapangan itu Pak, kita yang menerima peserta di Kepala Sekolah yang menerima Brio. Jadi kami dekatkan lagi bahwa posisinya itu depan masuk dari Keput Sayur, kurang lebih masuknya itu sekitar 150 meter lah. Kegiatan tumpang jam listrik. Nah jadi persis itu di halaman SD power 4 di samping, dan di seberang SD power 6 di samping SD power 4. Jadi itu moment kami usukan itu untuk pumping dan realitasnya, jadi sepaket benar-benar di realisasikan. Kepala Bidang Perencanaan Balit Bangda, Banjarmasin, Rian Utama, WT Akuni Prima TV, memadakan, Musrembang Kelurahan ini adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan untuk tahun 2022, yang menampung usulan realitas dari Kelurahan untuk dibawa ke kecamatan, sampai pada Musrembang, Kota Banjarmasin. Wah, yang ini isu strategisnya adalah pemulihan ekonomi, terdampak virus corona, wan kondisi Banjarmasin sehabis banjir. Menurut Rian Utama, keluhan warga dalam Musrembang ini lebih mengarah pada infrastruktur, sehingga diarahkan pada rekapitulasi sumber daya air termasuk normalisasi sungai, drenase yang sesuai dengan arahan wali kota, terkait dengan bangunan-bangunan yang menghalangi arus banyu. Hasil dari pertemuan ini, ujarian utama akan dirapatkan dengan SKPD terkait. Sungai, drenase, kemudian sesuai juga dengan arahan wali kota, terkait dengan bangunan-bangunan yang menghalangi arus air. Kemudian juga tadi ada, walaupun masih sedikit ada terkait dengan pemulihan ekonomi, yaitu untuk peningkatan wihara usaha baru, ini juga sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota. Jadi ini karena akan kita rapatkan lagi, selanjutnya usulan prioritas masing-masing dari kecamatan, itu akan kita rapatkan dengan SKPD teknis terkait untuk dianggarkan di tahun 2022. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Banjarmasin Matnur Alep menyatakan, usulan dalam musrembang ini kebanyakan mengarah pada perbaikan drenasewan normalisasi sungai. Balik Bangda Banjarmasin pun diharapkan memasukkan 20 prioritas nang harus dilakukan pembenahan. Terkait dengan pembenahan drenasewan sungai, menurut politisi Patah Gokar ini, untuk RKPD-nya jangan dipersiapkan di tahun 2022, tetapi paling kadang bisa terrealisasi di tahun 2021 ini. Matnur Alep menambahkan, dalam mendukung pembenahan sungai wan drenase agar bisa mengatasi permasalahan banjir, maka Dewan Banjarmasin akan mengakomodir beberapa usulan nang ada pada musrembang ini untuk dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran Dewan, wan ditambah dengan hasil rises. RKPD itu kan terhimpun ada tiga jalur ya, ada tiga jalur yang pertama jalur dari Rensra, Rensra itu yang disampaikan nantinya kepada SKPD-SKPD masing-masing itu melaporkan Rensra-nya kepada Barat Timbalah. Yang kedua, hasil mosrembang ini akan disampaikan juga ke Barat Timbalah menjadi masukkan darah BKD. Kemudian ada pukir, pukir DPR juga masuk dalam itu yang terhimpun yang disebut dalam RKPD. Nah, ada pun yang permasalahan yang masih banyak kurang lebih, hampir 600-an usulan yang disampaikan oleh para ketua RT. Nah, kami dari DPR juga, sistem sekarang ini kan sistem SIPD, akan mengakumudir beberapa yang ada di Mosrembang itu kami masukkan dalam pukir, ditambahkan dengan hasil rises, sebanyak-banyak kami masukkan. Nah, ini salah satu juga akan mendompok kelebihbangan percepat daripada usulan yang melalui Mosrembang, sehingga bisa dengan semua yang 45 Dewan ini yang mungkin bisa mengakumudir, mengawal semua usulan-usulan itu yang dimasukkan dalam RKPD tahun 2022. Maton Ali F sangat mengapresiasi warga yang memiliki kesadaran yang telah bersedia untuk membongkar bangunannya yang telah menghambat lajunya arus banyu dan mengalir hingga ke Sungai Martapura.